Untuk mengetahui prospek IHSG serta rekomendasi hari ini, kita sudah bersama dengan Niko Lorenz, Head of Research, Panin Sekuritas. Selamat pagi, Mas Niko. Selamat pagi, Mbak Cakri. Mas Niko, kita lihat IHSG tadi sudah dibuka dan kembali menguat. Ini sudah tiga hari rally, begitu dari hari Selasa terjeda libur, Waisak di Rabu, namun nampaknya untuk menutup minggu ini masih di posisi 5.800an, tadi dibuka. Ini apakah memang sudah memasuki trend bullishnya begitu untuk indeks atau seperti apa analisis Anda? Ya, jadi kalau kita lihat sebenarnya dari global lumayan banyak analisis yang positif ya. Apalagi kalau kita lihat concernnya investor kan sebenarnya dari sisi apakah ada kebijakan ekonomi moneter yang lebih ketat. Cuman kalau kita lihat sebenarnya dari statement The Fed terakhir itu bahwa ada dua sih sebenarnya yang kita harus cermati bahwa The Fed itu memiliki tool sebenarnya buat combat the inflation. Itu tanpa sebenarnya disruptif ekonomi. Itu jadi yang pertama. Lalu yang kedua ini sebenarnya dirilis data kemarin yang 4,2% itu sebenarnya lebih ke transisi. Karena angka 4,2% itu kan kita tahu bahwa base di tahun lalu itu rendah. Jadi itu sebenarnya lebih bersifat transisi dan ini akan mengalami normalisasi ke depan Anda. Jadi kalau kita lihat dari The Fed itu nggak ada kekhawatiran. Terus kalau kita lihat juga statement dari European Central Bank ya. Jadi kalau kita lihat statement terakhirnya, state bahwa dari posisi sekarang ini terlalu cepat untuk menyimpulkan bahwa dari kemungkinan pembelian obligasi itu bakal dikurangi. Itu kan yang sebenarnya jadi concern utama investor. Cuma kalau kita lihat jadi at this stage gitu ya sebenarnya ruang untuk terkait dengan pengurangan pembelian obligasi atau terkait dengan tingkat cukup bunga yang lebih tinggi itu relatifnya minim. Nah jadi itu yang sebenarnya menjadi support untuk market ya. Baik. Mungkin itu ya Mbak. Baik itu secara global dan di bursa utama Asia pun nampaknya hari ini dibuka menghijau secara keseluruhan begitu ya. Tapi kalau untuk menyentuh level 5.900 seperti apa probabilitas untuk IHSG sendiri untuk penutupan hari ini begitu. Untuk menutup minggu ini apakah ada kemungkinan dan untuk menutup bulan Mei begitu ya. Apakah ada kemungkinan untuk bisa kembali menembus angka 5.900? Iya Mas Tiko. Iya jadi kalau kita lihat itu potensi rebound sebenarnya cukup signifikan ya. Jadi potensi reboundnya cukup signifikan. Sebenarnya kalau kita lihat yang jadi catalyst positif buat investor foreign itu kan kita lihat trendnya belakangan lumayan positif. Jadi trend suku kita lihat dari sisi currency itu trendnya makin bagus. Jadi kalau kita lihat kayak contohnya di dolar index ya. Dolar index di global itu sempat ke level 93 sekarang udah di level 90. Translasinya rupiah sempat 14.600 sekarang 14.300. Nah jadi dengan adanya stability dari sisi rupiah itu akan jadi catalyst posisi buat foreign investor masuk ke Indo. Nah karena kita tahu nih sebenarnya kita tahu kan kemarin ada update juga dari US bahwa kemarin dari Republik itu mereka menaikkan proposal anggarannya menjadi 928 miliar. Cuman ini masih dibawa targetnya 1,7 triliun dari Demokrat. Cuman sebenarnya gini sih dengan adanya defisit fiskal yang sebenarnya makin lebar itu kan biasanya akan di finance dari penerbitan obligasi dan itu akan dibiayai dari bank sentral. Jadi jumlah uang beredar di US itu akan banyak banget. Jadi translasinya ruang kelemahan nilai tukar dolar atau dolar-dolar index itu akan mengalami penurunan. Jadi itu harusnya akan jadi catalyst positif. Terus yang kedua ekspektasi sebenarnya terkait dengan growth di second quarter. Karena first quarter mungkin kalau kita lihat kita indeks nggak terlalu kemana-mana ya. Karena kita tahu nih bahwa di tahun lalu itu base-nya emang masih tinggi. Kita mengalami lockdown itu adalah di second quarter. Ketika second quarter ekspektasi growth dari pemerintah itu kan sekitar di level 6-8%. Itu signifikan banget bakal bikin investor confidence itu akan recovery. Jadi growth-nya udah mulai pulih, dolar index-nya mengalami pelemahan jadi rupiah akan menguat. Itu jadi catalyst positif. Terus kalau kita lihat ada list di data belakangan ya kayak consumer confidence, business confidence, kayak PMI, CCI. Itu juga jadi catalyst positif. Nah jadi itu harusnya akan support buat pasar ya. Baik, banyak hawa positif begitu untuk pasar di saat ini ya. Kalau untuk ditahani suku bunga oleh Bank Indonesia, untuk IHSG sendiri apakah cukup signifikan memberikan sentimen positif? Kalau kita lihat positif ya. Cuman sebenarnya mekanisme yang lebih penting itu adalah translasi kebijakan moneternya sebenarnya. Jadi ketika suku bunga masih dimaintain apakah suku bunga dasar kredit itu akan turun. Cuman kalau kita lihat sebenarnya tren belakangan itu SBDK itu udah mengalami penurunan. Dan ibaratnya pemerintah pun agresif untuk menerapkan transparansi terkait SBDK ini. Nah jadi dengan harapannya suku bunga dasar kredit itu mengalami penurunan, ada harapan permintaan terhadap kredit. Cuman ini udah terlihat sih sebenarnya bahwa kontraksi kredit, rilis data kontraksi kredit itu masih terkontraksi sebenarnya. Cuman itu kontraksinya lebih kecil di bulan April. Di akhir tahun dari OJK dan juga Bank Indonesia ekspektasi growth buat dari sisi kredit itu di level 4-6%. Nah jadi dengan harapannya suku bunga masih dimaintain, SBDK juga trennya kita lihatnya turun, itu akan jadi katalis positif buat pasar ya. Karena trennya selalu sama sih ketika ibaratnya borrowing cost atau ibaratnya suku bunga pinjaman itu turun, itu translasinya akan selalu positif buat ekonomi karena biaya pinjemnya atau biaya investasinya jadi murah. Baik, oke kita beralih ke saham ya Mas Tiko. Untuk semua BUMN karya ini akhirnya absen membagikan dividen, ini seperti apa pengaruhnya terhadap saham-saham mereka? Ya mungkin translasi pembagian dividen ini nggak selalu dilihat jadi katalis yang negatif ya. Kalau apalagi sebenarnya cuma temporary. Karena kita tahu nih needs-nya buat perusahaan itu kan sebenarnya adalah di kondisi sekarang adalah sufficient level of cash. Jadi kalau kita lihat cash ini kan akan dimaintain buat working capital dan juga dari sisi expansion ke depannya. Ketika nggak ada pembagian dividen, berarti kan bisa dibilang ada retention ratio-nya itu tinggi, itu translasinya sebenarnya cash dari perusahaan itu juga tinggi. Cash perusahaan tinggi itu sebenarnya translasinya akan lebih positif nih karena dual dananya itu akan digunakan untuk modal kerja atau ekspansi. Dan itu translasinya ketika level cash-nya itu juga tinggi, default risk atau resiko gagal bayar dari suatu perusahaan itu turun. Nah jadi itu sebenarnya kita nggak harus lihatnya sebagai sesuatu katalis yang negatif. Karena translasi dari dividen yang kita nggak dapet ini, itu bisa diolah lagi dari beberapa perusahaan dan juga beberapa emiten. Dan itu akan translasi ke capital gains sebenarnya. Baik, tapi ada rekomendasi dari saham-saham BUMN karya sendiri untuk bisa di rekomendasikan begitu kepada pelanggu pasar? Kalau sekarang ini sebenarnya fokus investor itu sebenarnya ada dua sih, waskita karya sebenarnya. Waskita menurut kita sebenarnya at this stage of price itu positif ya karena translasinya sebenarnya kita tahu bahwa Indonesia Investment Authority itu udah mulai, udah dibentuk ya dan beberapa timnya juga udah ada. Translasinya kita ekspektasi di second quarter dan mungkin di juni apakah ada transaksi yang akan signifikan khususnya buat ke BUMN karya. Pembelian tol, pembelian bandara, atau ibarnya seaport, nah itu harusnya akan jadi katalis positif. Cuma kalau kita ngomong ini secara structural, kita lebih suka sama Wijaya Karya sebenarnya. Karena Wijaya Karya ini kan racanya lumayan kuat, dia punya revenue terdiversifikasi, jadi itu menurut kita harusnya akan jadi support dia buat di tahun ini. Apalagi kalau kita lihat anggaran pemerintah buat infrastrukturnya kan tinggi ya, Mbak Mbak ya, di tahun ini kan 420 triliun, naiknya sekitar 50%. Nah jadi sebenarnya kuat infrastrukturnya ini masih gede gitu, jadi dengan adanya raca yang lebih kuat itu bisa translasi ke kontrak baru. Ada dua rekomendasi tadi yang Anda katakan ya. Nah kalau kita melihat perbankan, kemarin perbankan ini bank-bank besar ada BBCA, ada BRI ini sempat anjlok di penutupan kemarin. Tapi kalau kita lihat sekarang ini kembali rebound, ini faktornya akan seperti apa untuk saham-saham perbankan? Nusia bank besar seperti tadi, apakah masih menarik untuk di target untuk hari ini? Kalau bank in overall kita lihatnya masih positif ya. Pertama sebenarnya dari sisi kredit itu tadi, kredit kita ekspektasi akan lebih baik nanti di kuartal ke-2, kuartal ke-3 dan juga kuartal ke-4. Lalu kalau kita lihat dari sisi profitability ya, itu kan terlihat dari net interest margin nyamannya. Kita tahu emang sebenarnya ruang buat penurunan SBDK itu udah lumayan minim. Cuman dengan adanya restrukturisasi trennya yang semakin kecil, jadi potensi AC tilt-nya ini juga akan turun, cuman nggak sedalam sebenarnya di periode-periode sebelumnya. Jadi namenya kita lihat sebenarnya lebih stabil. Cuman yang lebih penting adalah beban provisi sebenarnya. Jadi kalau di tahun ini kita lihat beban provisi nggak akan setinggi di tahun lalu trennya. Jadi translasi beban provisi yang lebih rendah itu akan bagus sebenarnya buat net profit buat beberapa perbankan. Jadi itu kita lihatnya positif ya. Oke, baik. Terus kan sektor perbankan ini kan sektor yang sangat disupport dari pemerintah. Betul. Jadi ini sebenarnya menurut kita juga akan jadi katalis ya. Baik, dan sekaligus menjadi penyupport dari pergerakan dari indeks kita juga. Baik, terima kasih Mas Niklo telah bergabung hari ini di Opened Bell. Sama-sama Baca Pi.